Selamat datang kembali di channel Guru Mantapad 5 Di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai jenis-jenis assessment dalam implementasi kurikulum merdeka Nah, apa saja jenis-jenis assessmentnya? Mari disimak Assessmentnya ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada assessment diagnostik, kemudian yang kedua assessment formatif, dan yang ketiga ada assessment sumatif Assessment diagnostik kredit dari 2, yaitu assessment diagnostik non-kognitif dan assessment diagnostik kognitif Assessment diagnostik non-kognitif ini biasanya dilakukan secara global oleh guru BK setiap awal semester Nah, disini tujuannya adalah untuk mengetahui kesejahteraan fisikologis dan sosial emosi siswa Yang kedua, aktivitas siswa selama belajar di rumah Kemudian yang ketiga, kondisi keluarga dan pergaulan siswa Serta mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa Sedangkan assessment diagnostik kognitif dilakukan oleh masing-masing guru MAPAL Di awal pembelajaran ketika memasuki elemen atau domain atau topik baru Ada pun caranya untuk membuat tes diagnostik kognitif yang pertama adalah Membuat 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru Kemudian membuat 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawahnya Dan 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya Berikutnya, konsep dari assessment formatif dan sumatif yaitu bahwa Assessment formatif ini adalah digunakan untuk evaluasi proses pemahaman murid Kebutuhan pembelajaran dan kemajuan akademik selama pembelajaran Assessment formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan Assessment formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri Kemudian juga ada assessment formatif Jadi metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran Nantinya setelah habis untuk lingkup materinya, nantinya akan ada sumatif Kemudian juga ada sumatif akhir semester Dan juga sumatif akhir tahun Jadi sumatif ini digunakan untuk mengukur perkembangan murid Untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya Ada pun bentuk-bentuk assessment formatif dan sumatif yaitu Untuk assessment tidak tertulis bisa dalam diskusi kelas, produk, drama, tentasi, dan tes tulisan Sedangkan untuk assessment yang tertulis bisa dalam bentuk refleksi, esai, jurnal, poster, dan tes tertulis Dalam bentuk kuis pilihan ganda, kuis pertanyaan, dan juga menerapkan umpan balik Demikian informasinya mengenai jenis-jenis assessment yang diterapkan dalam implementasi kurikulum merdeka Semoga informasi ini dapat bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!